Kung Percepat Program Vaksinasi COVID-19, Badan Intelijen Negara menggelar vaksinasi bagi para santri di Kabupaten Lebak, Banten. Vaksinasi pertama digelar di Pondok Pesantren Al-Farhan yang berlokasi di Kecamatan Cipanas, Lebak, Banten. BIN telah menyiapkan 300 dosis vaksin untuk kegiatan vaksinasi kali ini. Peserta vaksinasi adalah santri dari Pondok Pesantren Al-Farhan dan Pondok Pesantren Al-Marjan. Setelah pemberian vaksinasi, Badan Intelijen Negara juga menyerahkan bantuan sosial berupa peralatan kesehatan dan vitamin bagi para santri. Kepala BIN Daerah Provinsi Banten, Brikjen Cahyono Cahya Angkasa mengatakan ada sekitar 2.500 dosis vaksin yang tersebar ke lima kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten dengan sasaran santri di Pondok Pesantren maupun masyarakat umum yang akan dilakukan secara pintu ke pintu rumah warga. Pondok Pesantren Al-Farhan mendapatkan vaksin yang pertama kali di Provinsi Banten. Pengurus Pondok Pesantren Al-Farhan, Deden Farhan, mengatakan vaksinasi dilakukan kepada para santri sebagai bentuk ikhtiar untuk melindungi diri di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi untuk santri ini merupakan upaya percepatan pencapaian vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten.